Buongiorno cuwi cuwi Ohayou gozaimasu Sawadikap Wilejong NG Hari ini gue mau jalan ke Biomodifirense Jadi saksikan terus Video gue tentang Biomodifirense Jadi tenang aja Kalian yang masih Di rumah Stay at home Tonton terus video gue Biar kalian bisa ngerasain Gimana perjalanan gue Kesana Dan isinya kayak apa Oke Gue baru sampe nih Tuh kalian bisa liat gue udah sampe Di Duomo di Firenze Jadi Duomo Firenze itu Dibangun oleh arsitektur terkenal Bernama Arno Fodicambio Pada tahun 1296 Lalu penyelesaian secara strukturalnya Baru selesai di tahun 1436 Gilingan 200 abad 200 tahun Lama juga ya Lalu untuk bagian Itu katedralnya ya Katedralnya dibangun secara style gotik Bukan Bukan gotik yang itu Itu dia Duomo di Firenze Nah kalian bisa liat disini Itu yang tinggi Paling tinggi itu adalah Kampanile nya Atau Bell Tower Disebut juga Joto Bell Tower Nah itu Kenapa disebut Joto Karena Dibuat oleh Arsitektur Bernama Joto di Bondone Yang tadi katedralnya kan dibuat sama Arno Fodicambio Nah untuk yang Kupolanya Atau Kuba Dome Itu dibuat oleh Filippo Brunelleschi Nah untuk bagian depannya Bagian depannya nanti gue kasih tau ya Kayak gimana Atau disebut juga The facade Dibangun Dilakukan pada abad Baru-baru aja Abad tahun 19 Oleh Emilio De Fabris Jadi Gilingan Banyak banget Arsitekturnya Hanya untuk mendapatkan Bangunan yang indah seperti ini Pokoknya Kalian akan tercengang Kedalamnya tuh kayak apa Kenapa disebut kubah Kenapa disebut kubah Itu kubah itu adalah Salah satu Eksterior Salah satu Bentuk Arsitektur Yang Setengah bola Jadi bagian tengahnya itu Kosong Banyak Banyak Karena dari zaman bangsa Romawi Mereka membangun Bentuk kubah seperti itu Untuk menyembah Dewa Dewi Romawi Pada zaman itu Dulu Paling Terbesar Namanya Pantheon Ada di Roma Nama kubahnya itu Ini salah satu Gereja Terbesar di Itali Yang dilindungi oleh UNESCO World Heritage Yuk Kita langsung aja Kita ngantri Bo Ya ampun Antrenya panjang Dan Inilah The Facet Itu dia Keren Abis Tuh Lihat tuh Mantian gue panjang banget Mateng dah gue Nah sambil gue ngantri Kita lihat-lihat dulu ya Kita jalan-jalan Puterin Dua modifirense ini Jadi Namanya Gereja ini Katedrale ini Santa Maria del Fiore Kenapa Namanya Santa Maria del Fiore Itu artinya Our Lady Of Flower Nah Flower itu Artinya Fiore Fiore Itu juga Menggambarkan Artinya Fiorentino Atau Florence Gitu Ceritanya Dan Inilah Mengapa Lambang Kubah Domnya Kupolanya Ini Menjadi Simbol Dari Kota Florence Disitu Ceritanya Hari ini Emang Cukup terik Dan Emang Panas banget Gue Sampai Perlu Dua hari Hari Jumat Dan hari Sabtu Gue dateng Kesini Cuma buat Shooting doang Gue Gak tahan Sama panasnya Lebih panas Daripada di Jakarta Ampun deh Sekitar berapa ya 36 37 derajat Gilingan Nah Ada yang menarik lagi nih Tentang Joto Campanile Atau Joto Bell Tower Jadi Di Bell itu Ada Ada 7 Bell Nah Salah satunya Yang paling Besar Adalah Namanya Santa Reparata Beratnya itu Mencapai 7000 Kilogram Atau sekitar 7 ton Dan yang paling Kecil Bell yang Terakhir Hanya Seberat 450 Kilogram Kita Kita udah Mau sampai Lagi Di tempat Awal Kita Tadi Mau Mulai Muter-muter Keliling Duomo Lumayan Panjang Juga ya Seperti Yang Sudah Gue Jelaskan Tadi Katedrale Ini Namanya Santa Maria Del Fiore Atau Saint Mary Of Flower Itu Kenapa Memang Didedikasikan Untuk Bunda Maria Jadi Ada Beberapa Gambar Lukisan Di Dalamnya Dan Desain Desainnya Terdapat Bunda Maria Yeay Akhirnya Gue Masuk Tapi Dites Hubadan Dulu Muzika Muzika Terima kasih telah menonton Ini adalah miniaturnya yang terbuat dari kayu Miniatur Duomo Difference Dan ini adalah salah satu uskup di Firenze pada zaman itu Dan ini adalah tempat untuk menaruh air suci Holy Water Untuk membuat tanda salib pada saat memasuki gereja Kursi-kursi yang panjang itu awalnya Ditaruh di depan altar di bagian tengah gereja sini Cuma karena masa pandemi Jadi diharuskan menjaga jarak Diganti dengan kursi biasa Duomo atau kubah ini bentuknya oktagonal Dan untuk mencapai ke atas harus menempuh 463 tangga Dekorasi dalam kubah ini bukan mozaik ya Tapi dilukis Pelukisnya bernama Giorgio Basari dan Federico Zucari Lukisannya diberi nama The Last Judgment Mengilustrasikan kepercayaan dalam agama katolik Bahwa di surga dan di nerak Terdapat kriteria manusia yang pantas Berdasarkan kebajikan dan keburukan Yang ditanamkan selama mereka hidup di bumi Dan penghakiman terakhir manusia Selama mereka hidup di bumi Ini adalah oferte atau offerings Atau seperti kotak sumbangan Jadi kita memasukkan koin Atau sejumlah uang seikhlasnya Lalu kita ambil lilinnya Dan kita nyalakan lilin di tempat yang tersedia Lalu kita bisa berdoa Bersyukur Atau memohon petunjuk Di katedral ini Masih diadakan misa Di hari Sabtu dan Minggu Dan ini adalah tempat Untuk para pengunjung Yang mau mengadakan misa Dan para turis Tetap bisa melihat Misa secara langsung Namun Tidak boleh melewati Batas yang diberikan Dan tidak membuat gaduh Nah kesempatan nih Di tradisi katolik Jika kita baru mendatangi gereja Yang belum pernah didatangi sebelumnya Maka kita bisa meminta Tiga permintaan Terima kasih telah menonton! Ya ampun Tadi selama gue di gereja Bawaannya serius banget ya Sekarang Udah keluar gereja Kesurupan lagi gue Maka tim Telmo Mengambil pesan dari video ini Bahwasannya Jadilah manusia yang sesungguhnya Menolong sesamanya Jauhkan iri hati Karena iri hati hanya melahirkan nyinyir Lebih bagus lagi Kalau mencintai segala makhluk hidup Termasuk laler dan nyamuk Terima kasih telah menonton! Jadilah manusia yang sesungguhnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! santa maria del fiore nah gimana udah ada yang kebakar belum karena saking bagusnya di dalam ada roh-roh yang membakar kesetanan kalian ya udah gue sekarang mau balik udah jam 11.30 waktunya makan siang gue masih masak buat si cumi kecil dan bapaknya ya udah sampai jumpa lagi jangan lupa kalian like subscribe dan komen juga share ya ke temen-temen kalian biar video gue banyak ditonton dan semakin membaik dadah ciao ciao